Terima kasih telah menonton Dari Corona Kemudian ada pertanyaan lagi Apakah selain hal Corona Ada juga yang mengganggu tempat usaha Atau rumah Orang tersebut Secara tidak kasat mata Gini ya, kalau rumah atau toko ada gangguan kuasa gelap Ada rumah ada gangguan kuasa gelap Itu Setiap malam Jumat Itu ada bau busuk menyenang Lewat Tapi kalau bau busuk Itu menetap Itu namanya bau got Jadi breng Itu malam Jumat Kira-kira jam 6 sore Sampai jam 7 Oke Saya pernah usaha kuliner Dan disantai 3 dukun Dan saya panas tinggi 40 derajat Dan masuk rumah sakit 5 hari Pada akhirnya saya dibantu doa oleh tim doa Nah waktu didoakan Ada paku di kepala Ada keris di dada Ada perut lendir kodok Lalu didoakan hilang Lalu ada awan hujan di kepala saya Puji Tuhan malam itu saya sembuh Selang beberapa waktu Teman saya bilang ada yang masih kirim Ada wanita yang mengikuti saya Sehingga saya terpuruk terus Dan secara ilmu dihilangkan sudah bersih Apakah iblis masih terus menghantam Anak-anak Tuhan Yang kadang kita tidak tahu Masih kirim-kirim sanret Atau kadang kita sudah terima urapan dan sebagainya Pak Ada suatu kelemahan setan Dan saya tahu sejak kecil Setan itu punya kelemahan Kalau kita cuekin Tidak kita perhatikan Tidak kita gubris Peperangan itu pasti ada dalam hidup kita Dan selalu ada selama kita hidup Tetapi Kita jangan selalu memfokuskan diri kita Kepada setan Karena kita akan capek sendiri Karena setan itu tidak bisa mati Jadi intinya Setan datang kita lawan Dan yang kedua Jangan terlalu fokus sama setan Cuekin aja Kelemahannya setan itu Nah kalau kita punya anak Semua permintanya kita turutin Tambah jadi Betul? Betul? Tapi kalau anak itu minta apa saja Kita diemin Lama-lama apa? Diem sendiri Betul? 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 Nah Saya ini punya istri itu aneh Dia kalau marah Itu diem Saya yang pusing Nah makanya Ada waktunya ibu-ibu Kalau Negur suaminya Tidak usah pakai Diemin aja Nanti tidak Bingung Dewi Betul? Yang setuju angkat tangan Saya ngalami Kalau dia udah diem gitu Udah repot Bingung Karena apa? Kita tidak tahu Maunya dia apa Makanya Sewaktu saya tugas pengamanan Itu Kalau suatu strategi Itu sediem Tidak memberitahu Jadi kanan-kiri semua teka-teki Nah begitu hari H dan jamnya Insting kita jalan Jalan Langsung gitu Kenapa? Karena Diam itu Emas Makan ibu-ibu Udah usah Bebe-bebe Nah nanti Jadi bebek kedua Kalau Tidak cocok Sama suaminya Udah lah Diemin Nanti kalau Ditanya Setelah dia Mulai agak Tobat Baru dijelasin Lo ngerti enggak Gitu Oke 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 Dulu Pernah disantret Tahun 2005 Tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Kadang ada sakit di badan yang luar biasa, tapi nanti tiba-tiba sembuh sendiri. Bahkan sekeluarga sempat ribut dan tiap hari berantem. Tidak pernah ada damai sejahtera dalam keluarga, sampai akhirnya mau bercerai. Itu berarti ada hubungan, ada dua hal. Pertama, itu bisa kiriman orang untuk memecah belah. Itu biasanya pakai tanah kuburan. Atau kedua, itu pegang jimat. Itu ada berapa sisi. Hal seperti itu harus dipatahkan, dihancurkan namanya itu adalah kutuk masa depan. Dan kutuk alam kubur. Karena itu berhubungan dengan arwah. Terus dipatahkan demi nama Yesus. saya beritahu sebisa mungkin dalam hidup ini jangan cerai. Apapun alasannya, jangan cerai. Ngerti maksud saya, saudara? Saya punya mama, papa saya itu suka main perempuan. Apapun yang terjadi, dia tidak mau cerai. Kenapa tidak mau cerai? Karena dia punya harapan. Satu, minimal anaknya nikah, ada bapaknya gitu loh. Intinya satu, pelengkap doang. Mama saya tidak mau cerai, sampai anak lima loh ya. Laki semua. Papa saya itu tidak bertanggung jawab. Tapi mama saya berjuang untuk anak-anaknya, dia hanya berpikir. Supaya nanti kalau anak-anaknya menikah, minimal ada bapaknya gitu aja. Makanya sedih ngomong, pernah ngomong ke saya, papamu itu ingon-ingon. Jadi, urib, hidup, hanya untuk pelengkap. Tapi ingat, dia bertahan sampai 20 tahun. Dan Tuhan jawab doanya, papa saya bertobat. Sehingga papa saya itu melayani Tuhan, sampai dia meninggal. Jadi, air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan, itu tidak sia-sia. Jadi, apapun alasannya, saya kasih tahu, jangan cerai. Yang setuju angkat tangan. Karena apa? Saya melihat perjuangan mama saya. Dan puji Tuhan, papa saya itu penjudi. Orang-orang judi banyak tahu papa saya. Tapi anaknya, tidak ada yang judi. Kenapa? Melihat penderitaannya mama saya. Jadi, untuk mendidik seorang anak, saya masih ingat kata-kata dari kakek saya, bahwa kita semua, itu pasti punya mimpi. siapa yang setuju? Semua punya mimpi. Angkat tangan. Seorang guru, seorang ayah, seorang orang tua, itu adalah memberi jalan murid atau anaknya untuk memperoleh, mendapatkan mimpinya. Kita orang tua, tidak bisa memaksa mimpi kita. Karena kita punya mimpi yang berbeda. Betul? Betul? Tetapi, kita memberikan jalan atau cara supaya anak kita memperoleh mimpinya. Sehingga pada waktu saya kecil, kakek saya selalu berkata, senjata yang terhebat, itu bukan di tanganmu, tapi di hatimu. yaitu harapanmu, harapanmu, tekadmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah pada situasi apapun. Semakin kau menderita, semakin kau kuat. Dan di balik penderitaan itulah akan muncul seorang yang tangguh. Tanpa penderitaan, tidak ada orang bisa kuat. justru karena menderita, orang itu kuat. Dan kakek saya selalu ngomong, itulah hati pedang. Nah, dari kecil, guru saya pernah ngomong sama saya, mungkin kamu berkata sama saya, aku manusia paling jahat di dunia. karena aku mendidik kamu, menderita sekali. Saya dididik, susah sekali saudara. Saya usia 9 tahun, dilepas di hutan. Dimana saya harus bertahan, hanya satu pisau dan satu botol air. Makanya saya ini sudah pernah makan tikus, kadal, ulet, semua pernah saya makan. belalang semua. Karena satu, saya harus bertahan hidup. Hari pertama saya nangis, hari yang kedua saya tidak nangis lagi. Kenapa? Sudah habis tangisnya. Selama satu bulan saya dilepas. dari jarak jauh, kakek saya melihat saya. Tapi saya tidak tahu. Tapi pada waktu tepat satu bulan, dia keluar dari tempat persembunyian. Dia berkata, dalam hidup ini, selama kamu punya tangan, selama kamu punya nafas, kamu bisa bertahan. Kalau kamu punya tekad dan niat. Tetapi, sekalipun engkau kaya raya, tapi kamu tidak punya tekad dan niat, kamu bisa mati muda. Kenapa? Mudah stress. Kena gelombang sedikit, selesai. Nah, waktu itu, kakek saya ngomong, mungkin engkau berkata, aku manusia paling jahat di dunia, tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih ke saya. Karena aku sudah menciptakan manusia yang terkuat untuk menghadapi badai kehidupan. di situ saya baru mengerti, penderitaan itu membuat kita kuat. Yang setuju angkat tangan saudara. Makanya saya itu punya prinsip, sejak saya bertobat, saya tidak mau utang bank. apapun yang terjadi, entah bagaimana caranya, walaupun dengan penderitaan apapun, saya tidak mau utang bank. Makanya saya bisnis itu modal 100 ribu, saya angkati plastik, ke simbok-simbok, saya itu ngambil di agen. Kenapa saudara? Karena satu pelajaran dalam hidup saya, waktu saya dilepas di hutan, hanya satu pisau, saya bisa hidup. Di situ, pengalaman itu berharga dalam hidup saya, dan saya bawa sampai sekarang. Yang tiap malam itu gelisah rasanya, seperti ada yang ganggu itu. Itu kebanyakan kasus rumah. Makanya rumahnya perlu disucikan dengan darah Yesus. Kedua, saya dikasih minyak urapan. Ada satu pertentangan, tetapi janganlah pertentangan itu dianggap dalam hidup kita. Karena ada hal tersendiri, yang Tuhan punya mau, dan kita tidak bisa berkata itu sesat. Kalau Tuhan sudah punya mau, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Satu kali saya menangani satu kasus. Di tempat sudah banyak pendeta-pendeta, dari luar negeri, dalam negeri, ekspor-import. Untuk ngusir setan, di mana tempat itu tempat pembantean zaman PKI. Dan itu kabel-kabel bisa berjalan sendiri. Tapi Tuhan perintahkan saya, supaya saya mengundangkan anggur perjaman kudus. Dan saya masih ingat, waktu itu saya kerja hanya, untung sehari 5 ribu, 10 ribu. Tapi untuk menuntaskan kasus itu, saya beli red wine asli, sampai 500 ribu. Itu pelayanan paling tekor dalam hidup saya. Kenapa? Saya beli anggur itu. Tidak tahunya anggur itu tergantung tahunnya. Saya doain anggur itu, saya doa puasa, supaya anggur itu diubah menjadi darah Yesus. Saya percikkan tempat itu. Setannya keluar, sampai sekarang. Jadi, adal tertentu yang Tuhan perintahkan, yang kita tidak bisa mengatakan itu sesat. Kita tidak bisa menghakimi. Tuhan mau punya apapun, itu urusannya dia. Urusannya kita satu, lakukan saja. Jadi, lihat kasusnya gitu. Kalau saya ditanya, pernah tidak menggunakan anggur perjaman kudus? Pernah. Tuhan tidak bisa kita gunakan dengan metode kita. Karena kita bukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.